5 dasar atau asas dalam belajar maqamat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali Kali ini saya akan berikan 5 dasar atau 5 asas dalam mempelajari ilmul maqamat Artinya 5 hal ini harus kita ketahui sebelum kita mempelajari ilmul maqamat atau seni melantunkan Al-Quran Yang pertama, maqamat tidak menyalahi hukum Tajwid Saya berikan contoh seperti ini Maqamnya benar, iramanya benar akan tetapi dari segi hukum Tajwid itu salah Dan itu tidak diperbolehkan Kenapa? Karena Tajwid ini merupakan utama sedangkan maqam hanya pelengkap Jadi maqam itu hanya hiasan, hanya pelengkap Jadi tidak boleh kita mendahulukan maqam daripada Tajwid Saya berikan contoh, maqamnya benar, iramanya benar akan tetapi Tajwidnya salah Contoh seperti ini Contoh misalnya saya melantunkan Al-Quran versi tilawa dengan menggunakan maqam ras Ras jawab Saya berikan contoh yang salah dari segi Tajwid Maqamnya benar akan tetapi Tajwidnya salah Seperti ini Kalau kita perhatikan dari segi maqam itu sudah benar Maqamur ras Akan tetapi kalau kita perhatikan lagi dari segi Tajwid Tidak benar Salahnya dimana Maqtabi'i Yang seharusnya dibaca dua harokat Malah dibaca lebih dari dua harokat Dan itu merupakan kesalahan Tidak diperbolehkan sama sekali Tadi saya baca Wattin Nah itu kan kepanjangan Yang seharusnya cuma dua harokat Wattini Bukan Wattini Itu kan kelebihan Yang benarnya Jadi yang panjangnya seharusnya dua harokat Kita berikan dua harokat Jangan lebih Jadi jangan sampai kita mendahulukan maqam Kita dahulukan irama Kemudian Tajwidnya tidak benar Tajwidnya salah Jadi ini yang pertama Yang kedua Maqam yang kita lantunkan Tidak menyerupai irama ahlul kitab Apakah itu irama-irama orang Yahudi Atau irama-irama orang Nasrani Yang biasa digunakan mereka Dalam peribadatan mereka Jangan sampai kita melantunkan Al-Quran Yang iramanya menyerupai irama ahlul kitab Menyerupai irama orang Yahudi Atau Nasrani Dalam peribadatan mereka Biasanya orang Nasrani Atau orang Yahudi Dalam peribadatan mereka Mereka melantunkan lagu Mereka punya irama-irama tertentu Dan itu yang dilarang oleh rasul Untuk kita ikuti Jangan sampai irama yang mereka gunakan Juga kita gunakan dalam melantunkan Al-Quran Tidak boleh Itu rasul melarang Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Irama yang kita gunakan Dalam melantunkan Al-Quran Tidak menyerupai irama ahlul fiski Iyakum waluhuna ahlil kitabaini Wa ahlil fiski Itu kata rasul Jadi irama yang kita gunakan Tidak menyerupai irama ahlul fiski Tidak menyerupai irama-irama Orang-orang fasik Jadi kebiasaan orang Arab dulu Kalau mereka kumpul-kumpul Maka perkumpulan mereka itu Tidak lepas dari Yang pertama Ada khamar Yang kedua Ada perempuan Yang ketiga Ada musik Ada lagu-lagu Nah Lagu-lagu yang mereka dengarkan ini Inilah yang dinamakan dengan Irama ahlul fiski Kalau bahasa kita sekarang Mungkin musik dugem Atau musik tiktok Dan sejenisnya Nah Irama seperti itu Jangan sampai kita gunakan Dalam melantunkan Al-Quran Karena itu tidak sesuai dengan Kemuliaan Al-Quran Jadi ini yang ketiga Kemudian yang keempat Dalam melantunkan maqam Atau irama Dalam melantunkan Al-Quran Itu Jangan sampai takalluf Arti takalluf adalah Berlebih-lebihan dalam Menggunakan irama Sehingga Bisa merusak Tajwid Bisa Merusak arti atau makna Yang terkandung di dalam Al-Quran Atau bahkan Iramanya sudah melenceng Sehingga masuk ke dalam Irama-irama Lagu-lagu dandud Sementara kita sudah Diajarkan bahwa Ikra'ul-Quran Biluhunil Arab Lantunkan Al-Quran Dengan irama Arab Irama yang biasa Dilantunkan oleh Para guru-guru kita Para masyikh kita Tinggal kita dengarkan Ada Ada Syekh Al-Khusari Ada Syekh Al-Sudais Ada Syekh Al-Ghamidi Dan lain sebagainya Kemudian yang terakhir Arti yang kelima Tidak memasukkan dengan Sengaja Irama-irama Kedaerahan Kedalam Al-Quran Kenapa tidak diperbolehkan Yang pertama Kata Rasul Ikra'ul-Quran Biluhunil Arab Lantunkan Al-Quran Sebagaimana Orang Arab Dalam melantunkan Al-Quran Kita dengarkan Para guru-guru kita Kita dengarkan Masyikh kita Bagaimana mereka Dalam melantunkan Al-Quran Dengarkan Syekh Al-Khusari Dengarkan Syekh Al-Ghamidi Dengarkan Syekh Al-Sudais Dengarkan Syekh Hani Ar-Rifa'i Dalam melantunkan Al-Quran Irama yang mereka gunakan Bagaimana Biluhunil Arab Irama-irama Arab Kenapa? Karena Al-Quran ditudukan di Arab Berbahasa Arab Dan sepantasnya Kita melantunkan Al-Quran Dengan irama-irama Arab Yang sesuai dengan Al-Quran Yang kedua Kenapa kita tidak boleh Dengan sengaja Memasukkan irama Kedaerahan Kedalam Al-Quran Karena Kaedah Usul Fikhi Mengatakan Dar'ul Mafasidi Awla Minjal Bilmas Salih Menolak Kemudaratan Itu lebih Diutamakan Daripada Mendatangkan Manfaat Melantunkan Al-Quran Dengan irama Daerah kita Masing-masing Ada manfaatnya Akan tetapi Mafsadahnya Atau Dorarnya Lebih besar Kalau Kalau tiap Daerah Memiliki Irama Masing-masing Maka Pada Ujungnya Akan Timbul Perpecahan Sementara Di dalam Al-Quran Dikatakan Perhatikan Jangan Kalian Bercerai-berai Itulah Yang kita Hindari Maka Sebaiknya Lantunkan Al-Quran Sebagaimana Orang Arab Melantunkan Al-Quran Sebagaimana Kebiasaan Kita Melantunkan Al-Quran Sebagaimana Para Masyayikh Kita Sebagaimana Para guru-guru Kita Para masyayikh Kita Melantunkan Al-Quran Tidak Usah Yang aneh-aneh Jadi Itu Lima Dasar Atau Lima Asas Dalam Mempelajari Ilmul Maqamat Dan Bagi Teman-teman Yang Belum Sempat Mempelajari Delapan Maqam Atau Delapan Irama Dalam Melantunkan Al-Quran Karena Mungkin Keterbatasan Waktu Bisa Langsung Ke Instagram Saya Disini Disana Saya Sudah Post Delapan Maqam Atau Delapan Irama Dalam Melantunkan Al-Quran Sesingkat Singkat Mungkin Sesuai Jadi Tiap Videonya Durasi Satu Menit Disana Sudah Ada Kunci Contoh Dan Cara Menerapkan Ke Ayat Al-Quran Sekian Mohon Maaf Bila Ada Salah Jangan Lupa Doanya Buat Saya Agar Senang Tiasa Diberikan Istiqamah Diberikan Umur Panjang Diberikan Kesehatan Dan Dilapangkan Rezekinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh